Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kemudian yang berikutnya, untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita, apa namanya kita charter itu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Kemudian soal pengadaan logistik, baik itu proses pengadaan, produksi, dan distribusi, nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis, karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini. Saya kira demikian, Bipinan. Terima kasih. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri saja baru berangkat pesawat jam 16, 18. Sudah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya enggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang. Dan sortir lipat suara. Surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena enggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik. Kalau taruh lah, logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Enggak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya. Yang PSU Kuala Lumpur. Berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Ijin. Silahkan. Terima kasih. Ini sepertinya sudah jam 9 malam. Dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ingin menjawab. Barangkali saya usul. Bagaimana kalau kita ambil keputusan saja. Kita lanjut langan panja kemudian. Jadi kita bentuk saja panja. Dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya. Barangkali begitu. Usul. Terima kasih. Tapi saya tambahkan sedikit pimpinan. Ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini maruah Komisi 2 DPR RI. 76 triliun yang harus kita bertanggung jawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi? Pagi Pak. Bukan masalah jam 9 KPU. Nggak siap. Mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita sudah menunggu mereka berapa kali. Terima kasih pimpinan. Cuma diselesaikan di Voxy dulu Pak. Baik. Ya. Begini. Ini masalah yang saya kira serius. Tapi juga kemudian harus kita dapatkan bukti-bukti jawaban yang juga mendukung. Nah jadi saya sekali lagi mempersilahkan. Silahkan jawab pertanyaan itu. Tapi setelah itu mungkin saya kira memang harus ada pendalaman yang lebih lanjut. Tapi gini. Sekali lagi. Ini serius Pak. Apa yang disampaikan ini semua ini serius dan memang harus kita tentaskan. Supaya juga jangan jadi berita yang ya kalau benar ya harus ada kebenarannya gitu. Nah kalau dan kemudian mungkin harus ada perbaikan. Nah jadi ini yang nanti mungkin akan kita tindaklanjuti dengan teman-teman untuk panja gitu. Nah panja itu nanti urusan internal kita Pak. Ya. Nanti mungkin sekali lagi kita akan rapat internal. Kita akan lakukan itu. Silahkan sekali lagi. Saya kasih kesempatan yang terakhir mungkin. Mungkin kalau enggak ketua bisa dibantu komisioner yang lain ketua. Ini kan masih ada yang lain yang menambahkan. Termasuk saya nanya juga tentang si rekap. Dari tadi saya tanya si rekap. Ini si rekap mau dipakai enggak dipilkada? Kalau dipakai coba dijelaskan. Ya mungkin selain Pak ketua ada yang mau bantu. Terima kasih benar saya dulu nanti teman-teman yang akan menang. Pimpinan sebelum ke KPU saya perlu menangkapi sedikit. Tentu rapat kita ini rapat yang bermarwah. Kita selalu menuntut etika. Dan kita juga di sini komisi 2 harus punya etika. Kalau kita bicara etika tentu dasarnya etika juga. Saya tidak membela siapapun di sini. Tetapi kita mendudukan. Mendudukan kata-kata yang betul-betul bisa diterima secara umum. Dan tidak menjadi bahan mass media. Yang berakhir kepada ketidakbenaran. Jadi kita harus clear dulu. Seperti contoh tanpa merasa hormat pada kawan-kawan semua. Tentang dugem misalnya. Ini kan perlu pembuktian. Ya perlu pembuktian terus tentang asusila. Ya saya di awal itu sangat tidak mau membuka, menuntut kepada pihak-pihak yang dimintai untuk menjawab tentang asusila. Karena ini kan sudah disidangkan di DKPP. Saya di MKD, Pak. Saya dari periode pertama sampai sekarang di MKD saya. Ya kalau asusila itu tentu tertutup. Tidak bisa dibuka. Kan begitu. Ya. Jadi tolong juga kita, apa namanya, mempunyai etika untuk menuntut jawaban. Secara beritika juga, supaya jangan menjadi fitnah. Yang ketiga tentang private jet. Ya. Tentu ini bisa dijawab oleh KPU. Ya. Dijawab tentu dengan dasar yang betul-betul memang ada anggarannya. Ya mungkin dari logistik. Ya. Dan ada tujuannya. Ya kenapa sampai 3, 4, 10, seperti tadi saya sampaikan 13. Tentu ada alasannya. Nah maksud saya, supaya sidang ini juga bermaruah, rapat ini bermaruah, dan tidak menjadi bahan buli di luar. Ya. Karena di media sudah masuk, saya baca ini di kumparan, mengenai private jet segala macam itu, dugem private jet. Ini kan bisa merugikan kita semua. Nah oleh karena itu, ya saran saya, kalau hal-hal yang betul-betul sangat privat pribadi, ya sudah tertutup saja. Atau tertulis. Tertulis. Atau rapat ini tertutup. Sedara hasil. Jadi menurut saya, hal-hal yang tidak perlu dibuka. Jangan dibuka di sini, Pak. Bapak juga punya hak untuk tidak menjawab. Karena saya khawatir, ketika saya keluar ruangan ini, akan tanya orang itu, Pak. Terus saya jawab, Pak. Doorstop, saya kejebak dijawaban, itu diberintir lagi, Pak. Nah tolong kita sama-sama memahaminlah situasi ini. Kalau sifatnya pribadi, ya pribadi saja. Dibuka secara tertutup. Kalau masalah private jet, silahkan dijawab. Kan tidak mungkin juga KPU dalam kerja-kerja itu harus pakai private jet. Dan tidak ngutang pula. Anggarannya ada. Kan begitu. Kan toh untuk kepentingan pemilu. Kira-kira begitu. Jadi tidak usah KPU khawatir tentang private jet. Tentu ada alasannya, Pak. Ada anggarannya. Dan tidak dari donatur. Kan begitu. Pak Sejain paling paham nih mengenai private jet. Dijawab saja, Pak. Ya memang itu untuk kepentingan A, B, C, D, F, G. Gitu, Pak. Kan tadi yang saya dengar, saya juga baru tahu kemarin tentang ini. Ya, tentang private jet. Dijawab, Pak. Untuk apa? anggaran jelas. Anggaran jelas. Bukan dari luar anggaran logistik. Gitu. Jadi supaya tidak menjadi bahan buli dan bias di luar, di media sudah masuk ini, Pak. Dugam-dugam sudah masuk ini, Pak. Ini kan akan dipelintir nanti ke depan. Gitu. Terima kasih, Ketua. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih, Ketua.